sorry bro, waheng bro jadi teman-teman subscriber dan polo-polo mancing soal set tackle seperti apa jurannya seperti apa main line-nya sampai ke hook-nya atau kail-nya sebelum ke pembahasan utama jadi saya mau menjelaskan dulu tentang prinsip memancing yaitu ada 5 yang pertama itu set tackle yang kedua skill yang ketiga umpan kemudian yang keempat lapak baru yang terakhir hoki oke yang pertama kita bahas soal set tackle dulu bro sebagai contoh ini joran yang biasa saya pakai joran dari xori xori multi flag ukuran 270 jadi xori ini banyak macamnya ada multi flag kemudian ada red tail ini ukuran 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 300 3 meter oke kemudian ada burundi 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 ini ukuran 36 360 oke ini joran yang biasa saya pakai bro bahannya bahannya itu full carbon jadi kalau full carbon itu komposite jadi komposisi karbonnya itu 98% disini mungkin kelihatan jadi kalau full carbon itu gak 100% 98% berbeda dengan berbeda dengan bahan-bahan joran yang apa semi komposite gitu ya biasanya kalau semi komposite itu cenderung lebih banyak komposisi dari fibernya kemudian ada kemudian ada lagi itu ini semi komposite produknya xori juga xori klasik ukuran 360 seperti ini oke jadi perbandingannya itu sekitar 50% kalau full carbon 98% kalau semi komposite kayak gini ini biasanya 50% karbon kemudian ada yang full fiber jadi speknya itu di bawah di bawah kedua joran ini ini full fiber size nya 27 jadi kalau pakai yang ini biasanya itu delay jadi responnya itu telat karena dia bobotnya itu memang lebih berat daripada yang dua itu jadi misalnya kita gentak ujung joran ini joran TG ini masih ada di dalam di di air jadi delay dia jadi responnya lambat yang semi komposite semi komposite ini lumayan lumayan berat tapi enggak sedelay yang fiber jadi kalau saya pakai itu biasanya yang full carbon XORI jadi XORI ini ada beberapa tipe multi flag ada red tail austin burundi terus madai track gitu ya kalau yang klasik ini biasanya setara dengan perfect gitu ya dan satu lagi itu elegan jadi klasik ini setara dengan itu kalau XORI jumper itu setara dengan XORI kicker kayak gitu ya berat jadi bolak-balik genta itu capek di tangan bro oke kita taruh lagi ya jadi disarankan untuk teman-teman bukan karena saya pakai ini tidak karena saya suka pakai ini tidak ya karena memang kenyataannya memang begitu enak gitu kalau dipakai jadi dia kaku ringan kuat untuk kekuatannya saya jujur aja belum tes sampai joran ini patah bro ya jangan sampai patah sih ya kira-kira sampai bobot dua setengah kilo ikan itu masih bisa bisa dinaikkan dengan TG ini mungkin di atas itu butuh apa butuh joran TG yang lebih berkualitas ya otomatis harganya lebih mahal seperti maguro maidas gitu ya statik stasia biasanya itu ee ketebalan dari ruasnya itu lebih tebal kemudian saya juga perlu ini bro perlu apa menjelaskan tentang jagra atau penyangga jorannya biasanya saya pakai yang teleskopik gini jadi teleskopik dia bisa dipanjangin gitu ya bisa kita atur ketinggiannya atau seberapa tinggi gitu ya kenapa saya anjurkan pakai ini karena saya ngerasain itu enak aja ketika joran itu ada di di jagra ini ya di penyangga ini kita bisa atur misalnya terlalu jauh kita dorong ke depan oh ini terlalu apa terlalu pendek misalnya kita ngelempar terlalu kurang jauh kita tarik belakang jadi enak kalau pakai penyangga teleskopik ini beda halnya sama yang model-model seperti ini jadi penyangga simple sih penyangganya simple jadi kita tinggal masukkan ke tanah atau ke tempat lapak kita jadi jorannya itu tinggal kita masukkan gini enak dia cuman kelemahannya memang itu enggak bisa maju mundur ini saya sangkan kalau pakai penyangga itu yang teleskopik kemudian saya juga mau membacakan pertanyaan dari temen yaitu dari Riza Sony saya dikasih kesimpulannya gimana kalau mancing di suatu kolam gitu ya jadi di kolam A itu gimana kolam B itu gimana gitu jadi untuk set tackle ini ya mungkin juga umpan untuk set tackle itu sebaiknya kita survei dulu di kolam itu kedalamannya berapa gitu ya jadi nanti kita setting kedalaman pelampungnya dan untuk umpan biasanya kita gak bisa dicobain dicoba satu kali minimal satu kali itu baru bisa kita tahu umpannya ini ikan makan cenderung umpan apa gitu ya tapi untuk detailnya nanti kita bahas lebih lanjut kemudian saya mau bahas tentang mainline nya oke lepas dulu nih bro oke 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 biasanya saya pakai mainline atau senar ya kalau teman-teman atau bol-bol mancing bilang itu senar oke panjangnya saya pakai itu segini bro jadi ini ujung ujung dari atau pangkal dari joran tegeknya saya lebihin sekitar berapa jengkal ini dua lah dua jengkal kenapa karena ketika kita mau pasang umpan otomatis joran ini agak maju ke depan sedangkan tempat duduk biasanya di lapak-lapak itu agak ke belakang jadi enggak ketarik enggak ketarik ke belakang jadi enak aja cuman lemparnya enggak ke samping enggak ke samping cus oke saya biasanya pakai itu ukuran 0.20 atau 0.21 atau 0.20 ini untuk 10 lip untuk 10 lip kenapa saya pakai ini jadi saya mengantisipasi biasanya kalau untuk lomba dia aman gitu tapi biasanya saya pakai kalau untuk harian misalnya untuk acara acara event mabar cukup dengan yang berdiameter 0.18 atau 1.85 ini 14 lip untuk 7 kilo ada yang 0.25 tapi jarang saya pakai 0.25 ini diameternya 0.25 untuk 18 kilo jarang saya pakai karena terlalu besar jadi semakin kecil itu semakin sensitif bro kemudian ada yang 0.23 untuk 10 lip atau 5 kilo maksimal oke tapi biasanya pakai itu yang 0.20 diameternya 0.20 itu enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil juga pas lah menurut saya itu untuk narik ikan bobot sampai 2.5 kilo nila itu kuat dia kemudian ada snap atau teman-teman bilang itu peniti ya peniti oke saya kasih lihat peniti yang biasanya saya pakai itu kecil sekali dia kalau dilihat di kamera mungkin kelihatan ya kecil sekali dia kecil snapnya kecil sekali karena juga kita kejar sensitifitasnya bro kemudian soal rig atau rangkaian oke disini ada pertanyaan dari teman-teman juga soal rangkaian untuk ikan mujair maksudnya nila juga disini yang floating gimana triknya jadi untuk rangkaian biasanya itu saya pakai kan single hook atau double hook gitu ya dua mata kail cuman itu kan mainnya di dasar sedangkan ikan kadang memang atau sering memang kalau nila itu ngambang atau floating di atas hampir di permukaan air nah kalau gitu biasanya saya pakai rangkaian itu modelnya rangkaian dasaran jadi ada pemberat sedikit di bawah kemudian dia naik kemudian ada hook 2 gitu ya baru di atasnya nanti ada pelampung jadi umpan itu juga floating jadi kita harus aktif bro nah untuk rangkaian biasanya saya pakai double dan biasanya saya tuh nggak pakai kili-kili bro atau swivel nah jadi dia seperti ini dia modelnya entah kelihatan apa enggak ya di mana di kamera ya entah kelihatan apa enggak ini coba kita maksimalkan nah jadi dia nggak pakai swivel atau kili-kili gitu ya di atasnya jadi langsung sedangkan yang single itu seperti ini jadinya tapi dalam keadaan tertentu juga bisa sebetulnya pakai apa swivel jadi nanti bentuknya kayak gini kalau ini kalau single nanti saya balik aja ini biar kelihatan untuk swivel itu saya juga pakai yang size-nya super kecil yaitu size SS seperti ini swivelnya kecil sekali berhubung apa nilai itu sensitif gitu jadi semuanya serba kecil sekali size tackle berikutnya yaitu hook atau kail ini ada pertanyaan dari Um Amer Ibrahim Rangkaiannya ankle ankle disini maksudnya single hook ya rangkaiannya single hook atau double jadi strategi saja itu biasanya kalau single hook itu di awal jadi misalnya kita main lomba gitu ya main di lomba jadi pertama kita eh kita casting pertama kita lempar umpan itu pakai single hook karena dia dapat speednya gitu jadi prinsip kita satu tim itu kan nomor satu speed terus fokus yang ketiga itu passion atau bersabar gitu kan ini kan kuncinya pemancing tiga ini bro jadi speednya dia dapat kalau single hook itu cepat sekali dapat kita angkat kita lepas kail masukkan ikan ke keramba ngumpan lagi lempar lagi jadi speednya cepat kalau double hook biasanya agak lambat nah kalau double hook itu biasanya kita pakai itu untuk ikan yang mulai kendor atau mulai susah makan bro dan size kail itu macam-macam ya kalau saya dan teman-teman itu biasanya pakai yang kecil bro nah untuk kail biasanya saya belinya itu pak-pakan gini bro jadi satu kota ini isinya 100 gitu ya karena di image saya kail baru itu pasti tajam ketika sekali pakai kita strike ikan besar otomatis dia agak benggang gitu ya namanya kail murah dia benggang saya buang saya buang jadi saya bawa 5 gitu ya rangkaian single 5 double hook 5 jadi ada benggang 1 saya buang jadi selalu baru gitu entah pendapat teman-teman gimana silahkan tulis di kolom komentar oke nah saya juga ada beberapa macam hook atau kail dengan berbagai macam ukuran gitu ya cuman sebagian pemancing itu memang suka pakai yang besar tapi kalau saya pakai itu yang kecil ukuran 5 gitu ya untuk ikan yang bersaiz 5 jari itu cukup dengan kail nomor 5 lebih besar dikit misalnya ya pakai size 6 kenapa saya pakai yang kecil karena gini bro saya jelaskan dikit ya kail kecil ketika masuk di bibir bibir ikan gitu ya bibir ikan otomatis dia pas size-nya itu pas di bibir ikan karena kalau terlalu besar nanti nusuk titik tusuknya itu di tulang di tulang tulang apa langit-langit ikan jadi kurang lembus kalau kecil dia pas di bibir ikan itu pas masuk dan misalnya pakai kail besar dia akan goyang dia akan goyang itu kemungkinan besar akan mocel gitu ya itu kenapa saya alasan alasan saya pakai kail-kail pas kecil gitu ya ya karena itu itu menurut saya logika saya begitu karena persepsi saya kail yang pas gitu ya ukuran pas itu bakal ngunci gitu ya jadi ketika ikan itu apa bahasa kita itu emberot gitu ya jadi bawa lari kail kemana-mana nah dia tetap gak mungkin lepas gitu tapi ketika ini ikan besar otomatis dia agak benggang agak agak apa agak benggang gitu ya kail itu agak benggang otomatis ikan itu tetap tetap kena karena barbnya barbnya itu apa sisi lancip bagian dalam kail itu itu tetap ngunci gitu ya nah ketika ini benggang karena ukuran kail kecil gitu nah itu waktu itulah saya buang kail itu ambil baru lagi lempar lagi gitu ya oke kemudian prinsip selanjutnya yaitu skill prinsip yang kedua ya jadi skill itu keahlian kita yang pertama itu dalam membaca situasi ya situasi kolam kadang kolam itu sehat belum tentu ikannya sehat jadi kolam bagus sirkulasi bagus tapi ikannya susah makan berarti ikan itu masih stres kebanyakan asumsi kita itu ikan masih stres biasanya 1x24 jam itu masih stres sebetulnya lebih dari 1x24 jam ikan baru agak mau makan gitu ya agak ganas lah makannya gitu ya kemudian cara kita lempar umpannya seperti apa jadi kalau lempar umpan itu kalau bisa satu titik bro jadi umpan yang enggak enggak termakan atau sisa pakan itu sisa umpan itu ada dalam satu titik satu dasar kolam jadi ikan itu enggak kemana-mana gitu fokus disitu aja gitu kemudian skill kita untuk membaca pergerakan pelampung bro disini ada berapa macam pelampung saya kasih unjuk ya saya biasanya pakai pelampung itu size-nya kecil bro segini segini kayak gimana ya kecil sekali dia mungkin setengah terunjuk ya kecil sekali ini ada yang lebih panjang dikit ada yang lebih panjang dikit nah bedanya apa kenapa saya suka pakai yang kecil saya suka pakai yang kecil itu karena sensitif ya bro ya cuman kelemahannya dia kalau kolam dalam kedalaman kolam itu misalnya sampai 90 cm gitu ya ini kurang kurang maksimal karena dia ada di bawah level permukaan air gitu ya karena senar apa mainline itu berat jadi dia enggak 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 muncul ke permukaan gitu bahkan dia lebih sering ada di bawah permukaan air nah makanya itu saya juga punya yang agak lebih lebih panjang sedikit nah jadi dia ada di di atas level permukaan air sedikit biasanya jadi kelihatan jadi ketika ikan makan dia akan goyang kelihatan pergerakan naik turunnya itu kelihatan kemudian ada yang lebih panjang lagi dari yang sebelum-sebelumnya dari yang sebelum-sebelumnya nah fungsinya sama ketika kedalaman air itu sampai 1 meter misalnya dan 1 meter lebih disarankan pakai yang lebih panjang ini tapi sensitivitasnya tetap dapet ya bro ya oke saya juga ada yang lebih panjang lagi ini dia sama bentuknya mirip-mirip mirip-mirip gitu ya nah lebih panjang lagi oke nah ini biasanya dipakai ketika di kolam pemancingan itu bocor angin ya jadi angin dari luar kolam itu masuk ke dalam kolam sehingga permukaan air itu permukaan kolam itu bergelombang nah itu kan kalau kita pakai yang pendek-pendek seperti ini kecil-kecil dia bakal tidak kelihatan gitu nah untuk pelampung seperti ini saya sarankan dipakai karena apa saya ada juga berbagai macam bentuk pelampung lainnya yang gak saya sarankan sebetulnya untuk mancing di kolam mancing nila di kolam seperti ini bentuknya nah seperti ini kenapa gak saya sarankan karena dia kurang sensitif bro jadi umpannya kecil tapi pelampungnya terlalu besar jadi dia cenderung tidur biasanya cenderung tidur gini di atas permukaan air ya ini juga ini terlalu besar karena dia diameternya besar diameternya besar dia beda beda kalau detailnya seperti ini beda jauh dia oke jadi gak saya sarankan yang pelampung berdiameter besar-besar gitu ya kecuali memang kita mancingnya gak di dalam kolam di liar gitu ya jadi kayak pelampung-pelampung kosfor kayak gini jadi dipakai gitu gak apa-apa sih tapi kalau untuk di kolam ya gak saya sarankan sih pakai kayak gini ada juga yang kecil kayak gini tapi diameternya dia besar juga ada pendek dia tapi besar diameternya oke untuk pergerakan pelampungnya biasanya nilai itu cenderung apa ya sedikit ya pergerakannya itu sedikit naik turunnya pelampung itu biasanya sedikit misal saya kasih contoh ya jadi misal ini level apa level permukaan air ya level permukaan air jadi dia pergerakannya cuman begini itu nilai ini seperti ini bro berbeda dengan ikan tombrow atau ikan emas dia akan langkahnya itu lebih panjang biasanya langkahnya lebih panjang kalau nilai itu cuman cuman dikit aja dia gitu ya tapi gak untuk kemungkinan kadang ikan nilai yang besar dia pergerakan pelampungnya seperti tombrow ikan-ikan emas jadi naik dia kadangkan naik terus rebahan rebahan gitu ya tiduran gitu ya kadang sampai masuk kasar gitu ya itu nilai yang besar biasanya begitu makannya mirip-mirip ikan emas atau tombrow oke kemudian bahasan berikutnya yaitu umpan prinsip yang nomor berapa? nomor tiga umpan disini ada pertanyaan dari om gomuk gak pakai pelet bandul oh disini maksudnya umpan saistu bro jadi tinggal dikasih air nah kemudian ada saya ada umpan nungun sewu yaitu umpan yang biasanya saya pakai berupa amisan ini dia jadi ini dicampur sama pelet bandul dengan perbandingan 3 banding 1 sampai 5 banding 1 kemudian untuk airnya itu juga ada pertanyaan dari temen-temen yaitu dari om bocil cuper oke dikasih apa di dalam botol sprite oke jadi biasanya saya pakai air rebusan daun pandan bro biasanya saya bawa dari rumah itu air rebusan daun pandan dimana daun itu biasanya saya pakai 5 lembar 5 lembar daun airnya itu saya rebus dari 1,5 botol 1,5 botol air mineral 600 ml itu saya rebus saya masukkan saya gunting-gunting ya daun pandan tadi itu saya rebus sampai airnya itu jadi 1 botol dari 1,5 botol saya rebus jadi 1 botol nah itu saya bawa saya dinginkan saya bawa untuk nyampur umpan oke kemudian juga ada pertanyaan dari bari samudra ya penasaran sama umpan racikannya oke kemudian ada pertanyaan dari puput haleng beli di abangnya ada yang sudah ready ada ini ini bisa di order di shopee linknya saya taruh di kolom deskripsi ya bro segala kondisi air segala kondisi air belinya dimana oh ini sudah sudah saya jawab ya untuk segala kondisi air iya umpan ini untuk segala kondisi air airnya pun saya pernah coba itu pakai air kolam malah ya pakai air kolam tidak pakai air rebusan daun pandan itu makan ikan itu makan jadi umpan-umpan ini mau dipakai sedikit makan mau dipakai banyak makan mau dipakai tanpa bandul yang ini pun makan gitu ya jadi gak over beda sama umpan-umpan yang cenderung over amis gitu ya ketika kita pakai over jadi ikan itu akan gak makan gitu ya jadi emang nilai itu cenderung sensitif terhadap amis sebetulnya ya jadi aromanya amis sedangkan ini umpan ini ada amis ada gurih dan ada wangi jadi untuk nilai itu memang tiga tiga aroma itu ya wangi amis dan gurih makanya kalau dipakai over pun ini gak masalah gitu kemudian pembahasan tentang prinsip selanjutnya yaitu nomor empat ya lapak oke untuk lapak disini ada pertanyaan sudah ada tempat duduk kok masih jongkok ini ini maksudnya gini jadi lapak itu sebetulnya kan memang ada disediakan tempat duduk gitu ya cuman ketika kita duduk sudut pandang kita terhadap pelampung sudah lurus sudah betul cuman pantulannya itu kadang kelangit gitu ya jadi silau bro makanya kita butuh butuh apa jongkok untuk dapetin bayangan gitu ya bayangan di lapak seberangnya jadi kelihatan lah gitu biar kelihatan intinya begitu tapi yang terpenting untuk lapak itu kita perlu untuk survei lapak favoritnya sebelah mana karena biasanya beda kolam beda lapak favoritnya biasanya cenderung ikan itu berada disitu beda halnya kalau kita ikut lomba gitu ya lomba dimana lapak itu diundi dan kita gak bisa milih gitu ya ya sudah kita ngomongnya soal prinsip yang kelima itu nanti bro kita bahas lebih detail nanti oke nah ini pembahasan selanjutnya yaitu hoki atau rezeki gitu ya kadang kan teman-teman tuh banyak yang bilang mancing itu soal hoki gitu ya kadang mancing habis mancing dapat satu atau boncos ngomongnya ah belum rezeki gitu ya menurut saya sih kurang tepat aja ya karena 5 prinsip tadi itu saya tackle skill umpan lapak dan hoki kalau 1-4 ini belum terpenuhi gitu ya saya rasanya kurang tepat ngomongin hoki atau rezeki bro kecuali memang 1-4 ini kita sudah siap dari rumah gitu ya sudah siap ini kan faktor internal gitu ya di luar faktor eksternal yang sulit kita kendalikan kadang faktor eksternal itu kan dari kolamnya dari airnya dasar kolamnya terus ikannya itu kan faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan sedangkan yang 4 ini kan bisa kita kendalikan sudah kita kuasai sudah kita penuhi sudah jadi kewajiban kita baru ngomong yang kelima hoki atau rezeki gitu ya oke oke jadi kesimpulannya dari rumah rumah harus benar-benar dipersiapkan ya jadi kadang saya suka gini bro dari rumah itu mau mancing kemana ya ke kolam A atau ke kolam B gitu ya dimana kolam tersebut sudah dapat infonya gitu ya bahwa kedalamannya itu berapa senti misalnya 70 senti jadi dari rumah itu kita sudah ukur 70 senti jadi gak ada waktu yang terbuang untuk umpan itu juga perlu kita siapkan terutama kroto atau telur semut rang rang kelengkapan umpan lainnya yaitu cacing misalnya begitu ya atau udang maksudnya kan pakai pakai udang juga bisa teman-teman tuh ya kurang lebihnya begitulah kalau ada pertanyaan lainnya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar oke jadi itulah sharing saya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman oh iya buat teman-teman yang baru gabung di channel ini pastikan juga cek video-video saya yang lain karena banyak video-video mancing dan tutorial yang seru seperti biasa support terus channel ini dengan like komen dan tekan tombol subscribe di wak tekan juga loncengnya untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang oke bro sekian dulu video saya kali ini kalau suka bisa share ke polo-polo mancing lain pastinya kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih seru pantengin terus raniyat mancing wawasiko 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 terima kasih